Intro Aku tuh bisa Halo, welcome back to youtube channel Jadi aku mau bikin video Setelah sekian lama gak bikin video Yaitu ditunda karena Acara persiapan pernikahan Cuma sekarang karena ada acara lain Jadi kita skip dulu Tapi nanti aku mau share-share juga tentang Nikahan-nikahan gitu ya Jadi untuk video kali ini aku bakal Cerita tentang pengalaman aku yang mau Ikut konsernya Blackpink Ini adalah konsern pertama aku, K-pop Gak nyangka banget Karena waktu itu Aku pengen pilih yang Cat 4 aja Karena kan yang paling murah gitu, tapi ternyata Waktu war tuh susah banget Aku juga warnanya waktu sambil jualan Dan akhirnya aku kayak Kebagian tiketnya itu di Cat 3 Di jam sore-sore gitu Dan Dan waktu itu heboh banget Karena Soalnya aku kurang 1 ribu Akhirnya dibantu juga Sama Dinda Hanifah ya Yang udah ngirim Dana 1 ribu Itu Kalo gak dibantu sama si Dinda Itu aku gak bakal Dapetin tiketnya Oke, jadi Untuk video kali ini aku bakal Sebutin barang-barang apa aja yang aku bawa Untuk di acara nanti Oke Oke, jadi Karena aku udah nikah ya Jadinya mau kesananya sama suami guys Yang lagi sekarang videoin aku Ini adalah behind sini Pokoknya karena jadi Sekalian gitu ya Sekalian honeymoon gitu Karena aku nikah Januari Dan Konser Blackpink itu ada di bulan Maret Artinya ya itu sekarang udah mau 2 minggu lagi Dan minggu depan kayaknya kita mau otowek kesana juga Karena Jakarta tuh masih dekat Jadi aku mau coba buat Tukar tiket gelangnya Itu sebelum hari H gitu Karena aku takut Kalau pas hari H Nanti kayak ngantri panjang lah ya Jadi nanti Bisa lebih nyantai Terus kalau disananya aku nginap Karena Biar lebih tenang juga Terus nginap 2 hari 2 malem maksudnya ya Dan mau juga Naik kendaraan umum aja Sekalian jalan-jalan gitu Naik KRL gitu-gitu Oke Nah jadi untuk barang-barangnya Ini aku Nyicil dari dulu kan Karena kan si tiketing Kosel Blackpink ini Dari sebelum aku nikah juga ya Jadi kayak udah lama nyicil perintilannya Oke jadi yang pertama Aku beli tas transparan ini Ini sebenarnya Dari promotornya Yang Blackpink ini gak harus Pake tas transparan Tapi karena udah beli yaudah Terus ini udah pake Lama juga harganya murah Cuman 30 ribuan Jadi yang disini Nanti aku bakal bawa Tapi pas tukar tiket juga Aku bakal bawa Yaitu Yang pertama ini ada Line yard custom gitu Karena aku masuk group chat Whatsapp ya Jadi yang cat-cat berapa Gitu Ada diskusi disana Terus ada custom barengan Ini Tapi nanti gak tau bisa dipake atau gak Katanya sih gak boleh Karena kan ini aslinya Kayak buat yang VIP gitu ya Tapi ini bisa aja buat Nanti ngalungin si Lightsticknya Kesini Ini kayak Samaan Seberapa ratus orang kali ya Terus dapet Fotokartnya Lisa juga Bonusin Terus jangan lupa juga Nanti bawa masker Cadangan Ini aku beli yang Apa ya KF94 Yang kids Dan warnanya pink Jadi temanya warnanya black and pink Terus bawa hand sanitizer sendiri Bawa pull pen Gak tau buat apa Bawa dulu aja Dan baterai Lightstick Baterai yang ini Bakal dimasukin Sama nanti juga ada Cadangannya di dalam Terus disini Aku juga bawa floor bank Gini Sebenernya ini ada error sih Tapi semoga cukup Terus bawa Mukana mini Buat sholat Disana Terus ini bawa Tepat pemalut gitu Nah Kayak gini Terus bawa Obat-obatan pribadi Sama baterai cadangan Buat lightstick Ya Obat-obatan promah Terus yang lain-lainnya Terus Ini ada Kipas portable Dan disini juga ada Tali masker Terus Ini Ada parfum Yang udah dipindahin Ke botol plastik Etiket yang udah diprint Ini buat Tuker tiket Di bawah Nah jadi Ini buat dibawa Kesana ya Katanya sih Si etiketnya Atau vouchernya Harus diprint gitu Biar memudahkan Mungkin ya Biar nanti gak nge-lag Sinyal Terus bawa Fotokopi KTP juga Aduh ini dompet Bentar-bentar Nah Jadi buat Dompetnya Aku juga Bawa dompet Yang transparan Kayak gini Biar serba Transparan Jadi karena aku Belum pernah keluar kota Apalagi naik Yang Kendaraan Bumpi kereta KRL gitu Terakhir itu Waktu jaman aku Kecil ya Jadi sekarang Udah pake kartu Jadi aku beli Kartu Brizzy juga Imaninya Terus Udah sih Didempet kayak gitu Fotokopian KTP Dan juga Ada Prinan Vaksin Booster Jadi dibawa kesini Terus Udah Untuk tasnya Bawa itu aja Dan nanti juga Aku Bawa si Lightsticknya Tasnya jangan Sampai ketinggalan Tapi ini belum aku isi Baterai Nanti aja isi Baterai-nya pas Udah disana Karena Gak baik juga Buat nyimpen Baterai Di dalam sini Kelamaan Bisa rusak Nanti Terus Ini juga ada Jazz hujan bola Karena kayaknya Sekarang musim Hujannya ekstrim banget Dan kayaknya Gak boleh bawa payung Tapi ini tipis banget sih Sebenernya Tapi ini kita bawa aja Ya buat digantung Ke tas Terus ini kita lanjut Ke tas koper Yang dibawa Buat nyenepnya Oke lanjut Ke yang ada Di dalam tas aku Yang pertama Ini ada Masker cadangan Ya untuk beberapa hari Disana Terus Ini ada Brass make up Dan seperangkat Skincare Yang lain-lain Ini gak penting Gak usah dibuka Terus Ini juga ada Perbajuan Piyama Gitu-gitu Bawa baju Piyamanya Satu-satu aja Sama Perdalaman Terus Kaos Kaos paling Jadi sehari satu Celana Juga kayak gitu-gitu Ini Belah disiapin Terus Tuk outfit-nya Ini aku juga Baru nyampe ya Kebetulan Karena nanti aku Disatu udah Mau kerudungan Gitu ya Jadinya Ini nanti Atasnya pake Kerudung Pasmina Instant aja Biar gak ribet Sama jarum Terus Karena kayaknya Gak tau panas Gak tau dingin ya Nanti disana Kita pake hoodie aja Ini hoodie-nya Aku juga baru check out Ini bagus Gede gitu Versaise Dan juga tebal ya Kayaknya mau di kondisi panas Ataupun dingin Aku banget tetep pake hoodie Terus Biar lucu-lucuan Atau Korea Aku beli Rock mini Rock mini seperti ini Tapi tenang aja Aku pake legging Yang super tebal ini Oh iya ada yang ngetinggalin Itu sandalnya Kita sandalnya Kapal guys Karena Aku udah bosen pake Sepatu cats Jadi kita beli sandal Tali gitu Karena mungkin nanti hujan juga ya Jadi gak mau Basah-basahan Kalau sepatu kan kayak Dingin ya Ini kan bisa Kering lah Seperti ini Dan ini Sendalnya Juga Jadi aku double sih Karena berangkatnya sama AA ya Jadi beli outfitnya juga gitu Oh iya Aku lupa bilang Karena memang kebetulan Si barangnya belum nyampe Yaitu aku beli telezoom Jadi Karena aku duduknya di cat 3 Terus aku juga udah dapet Nomor kursinya kemarin di email Terus ada di huruf I Jadi kayak Urutan ke 9 Ke atas gitu ya Jadi lumayan jauh banget Jadi aku beli Lasa telezoom Cuman aku belum Tau ini gimana Cara ngumpetinnya Karena kan gak boleh Bawa sebenernya ya Cuman karena aku nanti pake hoodie Mungkin maka Dimasukin Ya Jadinya Yang mau pake juga Karena ini jauh banget GBK tuh katanya sebesar Itu guys Jadi ya Kita bawa dulu aja Oke Nah pokoknya nanti Saya bakal bikin Vlog Pas Tuker ticket Sama perjalanan Di hari H nya juga Oke Untuk semua barang disini Aku udah taruh linknya Di description box Di bawah Jangan lupa di cek Oke Jadi sentuh dulu aja Video dari aku Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka video ini Like videonya Kalau subscribe channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tolong video-video selanjutnya See you on my next video Bye